Terungkap lukisan pemuda asal Sumedang terjual dengan harga mahal, ternyata di dalamnya ada makna ini. Namun sebelum lanjut, pastikan cari Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Selepas prosesi peresmian Sumedang Creative Center, Sumedang pada hari Senin 20 Juni 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang biasa disapak Kang Emil didampingi Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, meninjau semua fasilitas yang kebetulan tengah ada pameran lukisan. Tak disangka Kang Emil melihat karya lukisan yang menampilkan dirinya bersama istri, Atalia Praratia, dan anak perempuannya yang tengah duduk di tepi sungai Arel Suis. Kang Emil juga langsung membeli lukisan karya seniman dari Sumedang itu yang menurutnya punya makna tersendiri. Ucok menuturkan lukisan foto tersebut dibuat saat dirinya sedang turut berduka atas musibah yang menimpak keluarga Kang Emil. Lukisan itu dibuat saya saat sedang turut berduka atas kabar meninggalnya putranya Kang Emil, yaitu Arel yang hanyut di sungai. Ucapnya, Ia sedikit juga tidak menyangka jika lukisannya yang berjudul Penantian Kang Emil bakal ada yang membeli dengan harga tinggi. Itu pun yang menjadi alasannya kenapa perasaannya campur aduk saat Kang Emil membeli lukisannya itu. Satu sisi saya sedih mengingat momen saat membuka lukisan itu, namun di saat sisi saya pun bangga lukisan saya dibeli oleh gubernur. Ucapnya, Ucok merupakan salah satu pelukis di Sumedang yang kini telah berumur 63 tahun. Dunia lukis sudah ditekuninya dari kecil sampai menjadi profesi sekarang. Ucok juga mengaku, selama ia menjadi seorang pelukis, baru kali ini lukisannya terjual dengan harga tinggi. Ucok menuturkan, uang dari hasil menjual lukisannya tersebut akan digunakannya buat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Uang ini akan saya gunakan buat keperluan sekolah anak. Ucapnya, Kang Emil pun langsung membeli lukisan itu yang menurutnya punya makna tersendiri. Kebetulan ada satu mukisan saya di Sungai Are yang fotonya viral itu. Tadi saya beli, tapi tidak akan saya ambil sekarang. Nanti saja biar dipamerkan dulu baru saya ambil untuk koleksi pribadi saya. Ucapnya, Sementara terkait Sumedang Kreatif Center, Ridwan Kamil mengatakan, keberadaannya sudah sangat ditunggu-tunggu anak muda di Sumedang yang membutuhkan wadah atau tempat buat menyalurkan kreatifitasnya. Kang Emil berharap masyarakat, khususnya generasi muda Sumedang dapat memanfaatkan sebaik-baiknya gedung ini. Ia meminta Sumedang Kreatif Center tidak diperlakukan seperti gedung pemerintahan, namun bisa digunakan selama 24 jam untuk menggali potensi dan kreatifitas masyarakat. Ada 17 sektor yang difasilitasi Sumedang Kreatif Center, dibagi menjadi dua bagian besar, yakni kreatifitas yang bersifat ekspresi budaya, dan kreatifitas yang menghasilkan nilai ekonomi. Secara bertahap, Pemdak Provinsi Jabar terus membangun gedung Kreatif Center di 27 kabupaten dan kota. Menurut Kang Emil, Kreatif Center ialah investasi yang hasilnya bisa dipanen pada hari-hari mendatang. Ia melanjutkan jika kreatifitas anak muda yang selama ini tercerai-berai akan berkumpul semuanya di Kreatif Center, sehingga dapat saling menginspirasi. Terima kasih telah menonton!